ini sengaja saya bawa dari rumah teman-teman oke teman-teman salam petualang cager cager nah teman-teman pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan berpetualang namun dengan visi misi yang saat ini sedang saya lakukan atau melalisasikan teman-temannya dimana saya sekarang rencananya sedang melakukan bukan melakukan ya ada visi untuk petualangan saya ini melestarikan alam di sekitar wilayah Cianjur ini teman-teman ya mungkin mudah-mudahan aja doakan aja ya untuk teman-teman barangkali saya bisa bukan hanya di Cianjur saja tapi buat di semua Indonesia ya itu yang saya harapkan teman-teman dan minta doanya juga nah seperti halnya kemarin saya itu sedikit bukan sedikitnya lah menebar ikan ya itu juga karena saya melihat potensi atau di sungai itu sudah tidak ada kehidupan teman-teman maka di konten yang kemarin saya menyempatkan diri dan Alhamdulillah ada rezekinya meskipun tidak banyak saya menebar atau luncuk bahasa Sundama melaknya melakan lauk melak-melak ikan atau nanggok bahasa Indonesia melapte Hai bodi ini melakukan ketahuan maksudnya eh nanam bukan anak sih menyebarnya melepaskan ikan di sungai nah itu bertujuan agar sungai kita tetap lestarinya tetap ada kehidupan nah di kesempatan kali ini saya mau menanam eh pohon teman-teman ya meskipun pohon ini mungkin tidak bisa saya nikmati tapi kan nanti anak cucu kita mungkin yang bisa menikmati teman-teman nah jadi rencananya saya kali ini mau eh menanam ya ini disini ada sudah ada pohon yang saya ambil dari rumah sengaja sudah saya siapkan buat project di konten kali ini teman-teman nah ini adalah pohon rambutannya ada dua pohon nanti akan saya eh tanam ya meskipun di lahan ini ya ini meskipun nanti sudah jadinya atau sudah besarnya tidak bisa saya akunya tapi setidaknya saya punya kenangan bahwasannya wah pohon rambutan ini saya yang nanam teman-teman nah jadi meskipun nanti si pohon rambutan ini tumbuh ya tetap saja saya tidak bisa mengambilnya karena ini di tempat orang teman-teman tapi setidaknya saya punya kenangan bahwasannya pas ketika saya main kesini wah ini pohon yang dulu saya tanam nih ataupun meskipun tidak bukan saya ya mungkin anak cucu kita atau orang lain teman-teman yang bisa menikmati intinya saya ingin melestarikan alam biar tetap segar teman-teman yuk kita cari lokasi untuk penanaman si pohon ini teman-teman lanjut ini mudah-mudahan bisa jadi contoh ya untuk teman-teman biar tetap bisa menjaga kelestarian alam ini warisan dari yang makuasa teman-teman yang harus kita jaga yuk lanjut nah teman-teman kebetulan lokasinya ini Alhamdulillah yang masih terjaga eh pemperjauwannya atau ke pohon-pohonan kita harus sakit juga ternyata disini banyak pemakaman juga teman-teman yuk kita cari lokasinya yang paling efektif di sini juga bagus bok nah teman-teman kita tanam disini karena ini sudah ada yang namanya apa ini bok bekas durukan durukan atau bekas pembakaran biasanya ini bagus untuk ditanam ya karena menjadi pupuk si arang-arang ini menjadi pupuk teman-teman ya kita tanam disini yang satu nanti yang satu lagi kita agak jawab dikit lahnya Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya ini mudah-mudahan bisa tumbuh juga dan disini bisa tetap terjaga seperti ini keindahan alamnya teman-teman dan nanti Insya Allah untuk kedepannya kita mau coba menanam di area-area yang mungkin agak sedikit punggulnya disini musik disini namun saya pengen punya kenangan ingin menanam pohon rambutan ini teman-teman nah pokoknya intinya PC misi sekarang di konten saya itu teman-teman merealisasikan eh meles merealisasikan dan melestarikan alam teman-teman ya melestarikan alam dimulai dengan hal yang kecil ya seperti hanya kemarin saya melepaskan ratusan ikan meskipun tidak banyak ya cuma ratusan ikan di sungai nah itu bertujuan agar supaya sungai atau perairan di alam tetap terjaga teman-teman tetap ikannya tidak punah itu yang saya inginkan agar ikan tidak punahnya tidak tidak punah dan untuk teman-teman semoga cepat sadar ya Ingat omat pokoknya mah kayaknya diusupan mah tapi entong di nombok setrum ah entong di setrum ya ujung tong di petriknya enggak jangan di obat jangan di setrum karena itu merusak semua eh mahluk yang ada di air teman-teman ya Wah punah pokoknya bahaya di setrum atau di obat mah ah bisa mati sama yang kecil-kecilnya kalau bagus mah kayak kemarin tuh kita ketemu dengan komunitas serogoh merogohnya nah itu adalah salah satu eh pencari ikan yang sehat teman-teman yang ramah tamah itu sangat saya apresiasi sekali teman-teman ya saya oh istilahnya gak sia-sia gitu kan menebar ikan disitu karena yang menangkap ikannya itu hanya dengan tangan kosong teman-teman coba bayangkan jadi kalau istilah nama kan sudah adalah ulah berlebihan gitunya secukupnya aja jadi kalau kita main ke alam tuh apa yang kita cari semisal ikan itu masih ada teman-teman secukupnya jangan berlebihan kalau mengambil sesuatu dia dari alam itu ya Allah ayo sok asa kesel gitunya yo enak orang kita plak disini box mudah-mudahan ini tidak terganggu nya disini hai 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 dan kebetulan sekarang juga lagi ke musim apa kemarau jemujan luji tanahnya basah nah mudah-mudahan aja bisa tumbuh dengan cepat ya nanti jadi ketika kita main kesini kita punya cerita kita punya kenangan dua bahwasannya si pohon rambutan ini sopan topo nih yang apa namanya yang tanam ya meskipun nanti udah jadinya atau udah besarnya pohonnya tidak bisa saya akui ya bahwasannya ini pohon saya bukan teman-teman karena ini di tempat eh masih tempat orang lain teman-teman ya tapi saya sudah minta izin juga untuk menanam disini katanya wah silahkan saja bahkan mereka sangat senang sekali warga sekat warga disini sangat senang sekali kalau ke saya bisa menanam karena itu menjaga pelestarian dan penghijauan atau rebusasi ya kalau kita tanam disini aja ini sengaja saya bawa dari rumah teman-teman bok yang kemarin di pot pohon naon durian ayah durian mangga nah teman-teman di rumah juga saya sudah menyiapkan pohon mangga sama durian ya nah itu baru ditanam bijinya nanti setelah setelah tumbuh atau ada pucuknya nanti saya akan tanam juga di alam teman-teman teman-teman nanti kita cari strategi dulu eh cari lokasi yang benar-benar efektif ya semisal gunungnya oke seperti ini cukup ya boknya cukup oke dan ini satu lagi nanti kita cari lokasi lagi oke Bismillahirrahmanirrahim nah teman-teman pohon rambutan pertama sudah saya tanam kita cari lokasi yang eh agak jauhan sedikit dari ini pasokannya ya yuk oke mudah-mudahan si pohon ini bisa tumbuh dengan sehat teman-teman ya yuk kita langsung cari ini juga bisa boknya nggak apa-apa berdekatannya nih jadi enggak terlalu jauh teman-teman nah disini karena ini yang jadi target disini ada yang namanya bekas pembakaran ini bisa menyemburkan ke tanaman teman-teman wah bagus ini tanahnya teman-teman sebenarnya saya itu bukan hanya ingin nanam pohon beginian ya kalau ada mah nanti kita bok nanam pohon bukan pohon rempah-rempah juga bok semacam kuning kunyit ya semacam kunyit selain kunyit juga kita nanti bisa tanam jahe lajak sereh ya Nah jadi ketika kita berpetualang kita bisa eh apa namanya mengambil di alam langsung teman-temannya tapi nanti itu harus bener-bener kita cari lokasi yang tempatnya itu yang bener-bener efektif ya karena saya sangat mit sekali sekarang di persawahan itu sudah nggak ada leh yang namanya apa repah-repah sereh kunyitnya ya Nah nanti insya Allah untuk depannya nanti saya juga akan tanam ya semacam kunyit sereh lajah jahe nah lengkuah satunya teman-teman Nah untuk sekarang kita lagi eh Hai tanam dulu pohon yang besar-besar supaya menjaga penghijauan juga ya karena kemarin saya sudah menyiapkan di rumah tuh banyaknya dari biji-bijian sudah saya tanam salah satunya biji rambutan ini nih yang udah tumbuh dan pohon durian sudah ada ya tapi belum terlalu eh belum waktunya untuk ditancap di alam teman-teman atau bentuk di eh apa untuk ditanam di alam ya ini kalau yang ini udah layak ya oke Hai eh seperti ini cukup teman-teman ah salam petualan caget caget salam astari teman-teman nah sekarang target utama sudah saya lakukan sudah saya kerjakan sudah saya realisasi kan tadi saya sudah tanam sebelah situ ya pohon rambutan dan teman-teman salah satu yang satunya lagi disini sekarang kita mah nyari makan eh karena kebetulan saya juga lapar eh kita sambil survei aja ya barangkali disini ada hewan atau ada tumbuhan yang bisa kita konsumsi teman-teman bukan saya belum makan eh lapar bok yuk kita mulai berpetualang ya oke kita lanjut ke PC yang kedua atau reks ya keduanya teman-teman karena tadi kan dari dari petualan kali ini tujuan utamanya saya menanam ya menanam pohon teman-teman ya itu sebagai bukti saya sedikit-sedikit lagi melestarikan alam teman-teman sekarang waktunya kita makan dulu yuk kita nyari sesuatu yang bisa kita berolah atau barangkali ada sesuatu sesuatu yang bisa kita edukasi kan teman-teman diwaktunya lanjut nah teman-teman kita harus sopada juga karena tidak menutup kemungkinan di area pesawat ini adanya jenis reptil ya teman-teman ya kita sambil survei juga apakah masih ada kehidupan atau reptil di kesawahan teman-teman yang masih terjaga ya semacam ular yang sering membangsa tikusnya apakah masih ada atau enggak itu nomornya gitu saya 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 lanjut sambil nyari makanan sambil kita cari juga eh bukan sambil cari kita sambil survei juga barangkali masih banyak reptilnya disini sambil survei juga karena melihat disini banyak sekali padi ini sudah yakin pasti adanya tikus nah tikus sudah ada berarti ular harus ada semestinya teman-teman karena kalau ularnya nggak ada ini nanti tikus bisa merugikan para petani teman-teman itu ban edukasi nah ban ini adalah sudah ban tidak terpakai kira-kira kusatnya dengan jantar ya Hai kudusnya cengknya obat hai 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 eh nah teman-teman jadi ini sepertinya bekas para petani eh mengambil pisang karena biasanya jenis pisang ini suka diambil mentahnya ya untuk di film di PMT gino nyitunya ditimbun sampai matang biasanya pakai kardir teman-temannya nah kayaknya ini yang tertinggal tak tampuk tuh di moda-data besli lah tuh ya hai 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 ini adalah jenis pisang sium teman-temannya jenis pisang sesuai dengan tadi tujuan saya kesak keluar dari area perkebunan kita mau eh menyerupai adanya reptil atau tidak sambil mencari makan kebetulan saya juga menemukan pisang bekas panen para petani teman-teman kayaknya ini karena terpotong sedikit jadi gak diambil karena biasanya si petani itu ngambil satu turunya Nah itu yang untuk video ke pasar biasanya nah ini sisanya kayak ya teman-teman enggak diambil kita manfaatkan kita olah nah lihat Hai lumayan bos Hai seradak lewat tapi nak banyak ya teman-teman yuk kita cari lokasi untuk mengolah si pisang ini lumayan buat mengganyap perut ya teman-teman seperti itulah eh petualangan yang asli teman-temannya kita benar-benar mencari sesuatu yang bisa diolah di alam nah ketika kalau misalkan alamnya sudah tidak ramah lagi atau tidak lestari apa yang mau kita makan teman-teman makanya pohon-pohonan dan hewan-hewan yang ada di alam harus kita jaga teman-teman pokoknya harus kita jaga kelestarian alam teman-teman yuk lanjut lanjut lagi yuk kita cari lokasinya Waalaikumsalam hai 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 nah di teman-teman saya sangat senang sekali main ke daerah ini karena saya melihat di sungainya masih ada kehidupannya saya melihat tadi eh ada kehidupan yang di air kecumpukan hanya renon teh kecumpukan teh kalau bukan kerempukan tenta ikan atau apa teman-teman berarti yang jelas di sungai ini masih ada kehidupan saya yakin masih ada ikannya meskipun tidak banyak lagi ya nanti kita juga ya mudah-mudahan doakan saja ya mudah-mudahan kita dapat rezeki lagi buat nanti kita tebar atau melepaskan ikan lagi di sungai yang lainnya teman-teman ya teman-teman bisa tulis di kolom komentar mudah-mudahan ketika saya ketika teman-teman terus komentar kebetulan saya lagi punya rejeki kan bisa tuh di saya tak saya lepaskan ikan atau saya tebar ikan di area teman-teman silahkan dipancing boleh teman-temannya dirogoh boleh yang tidak boleh itu di obat atau di ingrin di nondi di sotrasnya setrum di nondi setrum setrum taulah di berapa teman-teman atau ada yang bisa kita petik jadi bisa teman-teman bisa nah teman-teman kita disini aja untuk mengolah ini kita cari kayu bakar dulu nah kalau di kebun seperti ini kita tidak usah takut eh bahan bakarnya bahan bakar pasti banyak ya kita bambu-bambu kering seperti ini dan kita sekarang cari ketungkunya sama-teman tuh kebetulan ada kebetulan ada baikku kurang teman-teman tapi memang ini bisa dimanfaatkan juga teman-teman kita bagi tiga kita bagi tiga kita bagi tiga kita bagi tiga Terima kasih telah menonton 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 Anjir Anjir Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi di alam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton hai 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 langsung ya eh Mayor 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 dan nge-nge-nge Hai Nah aku teman-teman, alhamdulillah untuk pertanian kali ini, berjalan dengan mulut ya meskipun ini hujan, sampai alhamdulillah target kita menanam, pepohonan sudah kita lakukan teman-teman ya, karena itu sisi misi dari konten saya untuk melestarikan alam teman-teman, mudah-mudahan bisa dibantu juga untuk teman-teman ya, kita jaga perlestarian alam atau pemberian yang makuasa teman-teman ya, biar tetap tercari, tetap pindah di balangan ini teman-teman, oke, saya Asopan Topol, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan petualangannya Asopan Topol dan yang sudah mendukung, saya ucap teman-teman ya terima kasih, dan untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan di tekan pembawa subscribe-nya teman-teman, nanti kita akan seleseruan lagi berpetualang teman-teman ya, sambil melestarikan alam teman-teman, ya, tanpa mengurangi rasa hormat, saya pamit undur diri, berjumpa lagi di petualang berikutnya, salam petualang cager, cager!